Intro Kembali kita bersama di dalam kuliah statistika program studi akuntansi Kesempatan kali ini kita akan belajar untuk ukuran pemusatan data sebagai materi kedua bersama saya Kristiana Dananti Bahan kajian untuk ukuran pemusatan data kita akan menjelaskan rata-rata atau min menjelaskan modus, menjelaskan median, memahami hubungan min, median, dan modus menjelaskan kuartil, desil, dan presentel Untuk rata-rata merupakan jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data Rumus rata-rata untuk data larik Untuk populasi kita menggunakan notasi mu yaitu mu sama dengan x1 plus x2 plus x3 dan seterusnya sampai xn dibagi dengan n Dinotasikan secara matematis mu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai dengan i sama dengan n untuk xi dibagi dengan n Untuk data sampel rata-rata Untuk data yang dikelompokkan data yang dibuat dalam bentuk frekuensi, tabel frekuensi Untuk populasi rumusnya adalah mu sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai ke n Untuk frekuensi ke i dikalikan xi dibagi sigma i sama dengan 1 sampai n dibagi dengan frekuensi ke i Untuk sampel rumus yang sama tetapi kita menggunakan notasi x bar Apabila rumus rata-rata kita pakai dengan cara koding Kita menggunakan rumus x bar ini untuk yang sampel ya Sama dengan x0 ditambah p dikalikan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n untuk frekuensi i dikalikan ci dibagi sigma i sama dengan 1 sampai n untuk fi I ini adalah pengkodean mulai dari 0 kemudian x0 itu adalah nilai tengah yang memakai kode 0 P lebar kelas interval Contoh Data larik rata-rata persediaan Dalam hari untuk 20 toko serba ada ini kalau kita hitung rata-ratanya kita jumlahkan seluruh Angka yang ada pada tabel disini Totalnya 87,2 dibagi jumlah sampelnya jumlah datanya 20 ketemu 4,36 Untuk data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi ini untuk frekuensi ya untuk kelas 2,0 sampai 2,5 frekuensinya 1 dan seterusnya Nah untuk setiap kelas kita cari nilai tengahnya Nilai tengah disini diperoleh dari 2,0 ditambah dengan 2,5 hasilnya dibagi 2 ini ketemu 4,25 Nah ini dikalikan dengan frekuensi ketemu frekuensi kali nilai tengah Nah ini dijumlahkan ketemu sigma untuk fi xe 85,6 dibagi 20 ketemu 4,29 Kemudian untuk distribusi frekuensi persediaan yang kita buat dalam 12 ini 12 kelas hasilnya seperti ini Untuk rata-rata dengan coding kita menggunakan kode ini data yang sama tadi seperti yang di data distribusi frekuensi Hanya kita menambahkan disini kolom kode Nah untuk pembuatan kode kita menggunakan patokan untuk frekuensi terbesar itu sebagai nilai 0 Sebagai kode 0 Kemudian ke atas kita kasih nilai negatif ke bawah kita kasih nilai positif Setelah kode kita peroleh kita hitung nilai frekuensi kali kodenya Ketemu jumlah atau sigma fi xe dalam hal ini 8 Kita masukkan ke dalam rumus untuk nilai tengah pada kode 0 itu 4,05 Ditambah dengan 0,6 itu lebar kelas ini bisa dicari dari 5,6 Ini nilai terbesar berikutnya Dikurangi dengan nilai terkecil dibagi 6 kelas ketemu 0,6 0,6 x 8 x 20 Hasilnya 4,29 Nah itu rata-rata Dari beberapa metode tadi menggunakan data larik, menggunakan data frekuensi Ada sedikit perbedaan Ini disebabkan karena dalam matematika itu angka Kalau dimasukkan kan hasilnya juga angka Perbedaan yang terkandung di dalam angka itu akan menghasilkan kesimpulan Menghasilkan nilai yang berbeda Tetapi di dalam statistik angka yang berbeda belum tentu memiliki arti yang berbeda Nah itu nanti kita akan pelajari di dalam pengujian hipotesis Apakah perbedaan angka itu bisa menghasilkan kesimpulan yang sama atau memang berbeda Kemudian berikutnya adalah median Median merupakan nilai tengah dari nilai-nilai pengamatan yang disusun secara teratur menurut besarnya data Median membagi nilai pengamatan yang ada pada gugus data sehingga 50% terletak di bawah median Dan 50% terletak di atas median Kelebihan median tidak dipengaruhi adanya nilai ekstrim Median digunakan bila skala pengukuran datanya minimal ordinal Sehingga terhadap nilai-nilai pengamatan dapat dilakukan pemeringatan untuk menemukan nilai pengamatan yang berlokasi di tengah Jadi data diurutkan Ini data contoh data larik sudah urut Sehingga kita mudah untuk mencari median Tinggal kita urutkan nomor 1 sampai nomor 20 terbesar Nah untuk 20 sampel berarti nilai tengahnya kan ada di pengamatan ke-10 dan ke-11 Pada saat di dalam kasus kita data pengamatan ke-10 itu nilainya 4,2 Pengamatan ke-11 itu 4,3 Sehingga kita bisa menemukan nilai median 4,2 ditambah 4,3 dibagi 2 Hasilnya 8,5 dibagi 2 yaitu 4,25 Untuk menemukan data median pada data yang sudah diubah dalam bentuk distribusi frekuensi Kita menggunakan rumus median B plus P kali setengah N min F dibagi dengan F F yang besar itu jumlah frekuensi sebelum kelas median Sedangkan F kecil disitu frekuensi kelas median Ini keterangan sudah ada di slide Untuk kasus kita nilai B itu batas tepi bawah kelas median Ini nilai batas kelasnya kan 3,8 Berarti tepi bawah kelas itu angka di bawah 3,8 Nah di dalam hal ini 3,75 Kemudian lebar kelasnya 0,6 Setengah kali N hanya 20 Dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas median Di sini nilainya adalah 3 Ini jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas median Kelas mediannya yang sablo kuning Nah dibagi 8 hasilnya 4,275 Tadi pada data larik mediannya ketemu 4,25 Sedangkan menggunakan data distribusi frekuensi ketemu 4,275 Selanjutnya modus Modus itu adalah nilai yang mempunyai frekuensi terbesar dalam kumpulan data Modus berguna untuk mengetahui tingkat seringnya terjadi suatu peristiwa Bila frekuensi tertinggi ada 2 Maka disebut dengan bimodal Jika ada 3 disebut trimodal Kalau ada banyak disebut multimodal Modus dapat digunakan untuk semua skala pengukuran data Mulai dari nominal hingga rasio Berarti dalam hal ini kalau datanya berupa data ordinal maupun data interval Bisa dicari modusnya Untuk menemukan modus pada data distribusi frekuensi Kita menggunakan rumus MO sama dengan B plus P kali B1 per B1 plus B2 B1 itu frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas berikutnya Sedangkan P tadi lebar kelas B tepi bawah kelas modus Nah disini yang paling banyak tadi kan 8 frekuensi Berarti disini merupakan kelas modusnya Tinggal kita hitung Batas tepi batas bawah 3,75 Ditambah intervalnya 0,6 Dikalikan B1 nya 6 B2 nya 1 6 dibagi 6 plus 5 Ketemunya 4,0773 Menemukan modus pada data larik Ini tinggal yang frekuensi paling sering muncul Atau yang paling banyak Selanjutnya hubungan rata-rata median dan modus Kita tadi sudah menghitung rata-rata Untuk data larik maupun data yang sudah dikelompokkan Median untuk data larik dan yang dikelompokkan Dan modus untuk data larik dan yang sudah dikelompokkan Nah hubungan untuk ketiga ukuran pusat data Bila nilai rata-rata, nilai median dan nilai modus sama besar Artinya nilai rata-rata, nilai median dan nilai modus Terletak pada suatu titik dari kurva distribusi frekuensi Dan kurva atau data tersebut berbentuk simetris Bila nilai rata-rata lebih besar dari nilai median dan nilai modus Ini dinotitasikan sebagai X bar lebih besar dari median, ME Lebih besar dari MO Berarti nilai rata-rata terletak di sebelah kanan kurva distribusi frekuensi Kemudian nilai tengah, mediannya di tengah dan nilai modus di kiri Maka kurva atau data tersebut berbentuk tidak simetris Atau dikatakan menceng ke sebelah kanan Sebaliknya, bila nilai rata-rata kecil Lebih kecil dari nilai median dan nilai modus X bar lebih kecil dari ME, lebih kecil dari MO Nilai rata-rata terletak di kiri kurva distribusi frekuensi Kemudian baru nilai median di tengah dan modus di kanan Kurva tersebut berarti juga tidak simetris Atau menceng ke kiri Ini digambarkan seperti ini Nah ini menceng ke kiri, ini yang simetrik Dan yang sebelah di sini adalah menceng ke kanan Selanjutnya, untuk nilai ukuran pusat Selain min, median dan modus Masih ada yaitu kuartil dan persentil Kuartil itu merupakan nilai yang membagi data yang sudah diurut Menjadi 4 bagian sama besar Sehingga dalam suatu gugus data didapati 3 kuartil Nah seperti ini Ini data, kalau kita menggunakan kasus data 20 toko serba ada tadi Kita susun ke dalam yang sudah diurut Data pengamat pertama sampai ke 20 Kemudian kita bagi 4 sama besar Kita akan menemukan 3 kuartil Langkah menemukan kuartil Kita susun data menurut nilainya Tentukan letak kuartil Tentukan nilai kuartil dengan rumus Ki K sama dengan K kali N plus 1 dibagi 4 Nah ini contoh menemukan Nah di sini ketemu ini ya Kalau kita bagi sama besar berarti dibagi 4 Itu kan ada di pengamatan 5, pengamatan 10, pengamatan 15 Ini dibagi 2 itu ada di pengamatan 10 dan 11 Kemudian dari 10 data ini kalau kita bagi lagi 5 dan 6 Yang 11 sampai 20 itu ada di 15 dan 16 Nah nanti tinggal dicari Ini 3,8 ditambah 3,8 Kali 3,8 minus 3,8 Ketemunya 3,8 Dan seterusnya Menemukan kuartil untuk distribusi frekuensi Seperti ini rumusnya Nah tinggal dimasukkan Sebagai contoh di sini Menemukan kuartil Nah Ini kalau 10 itu tadi ya Data 20 kan separohnya ada di 10 dan 11 Nah ini 10 berarti letak Kuartil 2 itu ada di sini Kemudian letak Kika itu ada di sini Selanjutnya Desil merupakan nilai yang membagi data Yang telah diurut menjadi 10 bagian sama besar Sehingga dalam satu gugus data Didapati 9 desil Nah ini berarti data dibagi 10 sama banyak Nah ini Untuk menemukan desil menggunakan rumus Dk sama dengan k Kali n plus 1 Dibagi 100 Kemudian letak desil Ini untuk distribusi frekuensi Rumusnya seperti ini Dk sama dengan B1 plus i Kali 1 per 10 n Dikurangi cfb Dibagi fp Maaf disini dibagi 10 ya Bukan 100 Untuk rumusnya Kalau persentil itu dibagi 100 sama banyak Jadi rumusnya disini dibagi 100 Saya koreksi yang tadi Untuk dk ini bukan 100 Tetapi 10 Sedangkan untuk yang persentil Pembaginya adalah 100 Nah untuk pertemuan Untuk pertemuan ukuran pusat data Untuk tugas terstrukturnya Adalah sebagai berikut Sudara bisa kerjakan Untuk pengkumpulan paling lambat Tanggal 15 April 2021 Pukul 23.59 di Google Classroom Untuk mata kuliah Statistika Program Studi Akuntansi Sekian Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi